Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4.2. Menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya 4.2. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama siswa mampu menyebutkan atau menjelaskan pengertian lembaga sosial Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi lembaga sosial Jadi, supaya interaksi antar manusia satu dengan manusia lain, ataupun interaksi antar kelompok dengan kelompok lain, itu terjalin sebagaimana mestinya Maka diremuskanlah norma-norma masyarakat yang merupakan aturan atau kaida yang menjadi pedoman tingkah laku manusia, baik itu benar ataupun salah Sejumlah norma-norma di masyarakat inilah yang disebut sebagai lembaga sosial Namun, tidak semua norma-norma yang ada di masyarakat tersebut itu disebut lembaga sosial Baik, kita lanjut ke Pengertian lembaga sosial adalah Suatu sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat Sedangkan menurut Kuen Jaya Ninggrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang karakteristik lembaga sosial Yang pertama, simbol Setiap lembaga memiliki simbol sendiri sebagai ciri khas lembaga tersebut Dalam mengenali satu lembaga sosial tertentu perlu digunakan sebuah simbol Lambang tersebut umumnya menggambarkan tujuan serta fungsi dari berdirinya lembaga yang bersangkutan Contohnya, tempat kalian menggali ilmu sekarang ini atau pondok pesantren kalian itu memiliki simbol tertentu Memiliki simbol sebagai ciri khas lembaga tersebut Lanjut, kalian pasti tahu kan simbol dari pondok pesantren kalian ataupun sekolah kalian Nah, itu adalah ciri khas lembaga tersebut Yang kedua, yaitu memiliki tata tertib dan tradisi Tata tertib di sini adalah segala bentuk aturan Baik itu tertulis maupun bentuk aturan yang secara alisan Contohnya, di tempat kalian atau di sekolah kalian Sebelum memulai pelajaran, kalian harus mengaji terlebih dahulu Nah, itu adalah tradisi dan tata tertib di lembaga tersebut Yang berikutnya, yaitu Memiliki tingkat kekebalan Jadi, waktu pembentukan sebuah lembaga itu sangatlah lama Dan menjadikan sebuah peranata sosial yang tidak akan musnah begitu saja Berbagai tahap yang dilalui dalam proses pembentukan lembaga inilah Yang menjadikan lembaga tersebut dapat bertahan lama dan tidak akan musnah Yang berikutnya, yaitu Memiliki alat kelengkapan Jadi, setiap lembaga tersebut itu memiliki alat kelengkapan sendiri Alat ini yang biasa disebut sebagai sarana-prasarana Contohnya, di tempat kalian belajar Itu memiliki sarana dan prasarana tersendiri Contohnya, meja, kursi, ataupun alat elektronik lainnya Yang menunjang kegiatan pembelajaran kalian Atau yang menunjang kegiatan lembaga sosial tersebut Itulah alat kelengkapan Yang berikutnya, yaitu Memiliki usia lebih lama Sebuah institusi atau sebuah lembaga sosial Itu berlangsung dalam periode waktu yang sangat panjang Sistem tradisi perwarisan dari keluarga Atau sistem turun-temurun Itu juga menjadi karakteristik lembaga sosial Yang terakhir, yaitu Memiliki ideologi Adanya satu sistem gagasan tertentu Yang memang dianggap ideal Sehingga dijadikan panutan dalam Memenuhi tujuan bersama Ideologi ini adalah pandangan hidup Jadi, setiap lembaga sosial itu memiliki ideologi sendiri Atau memiliki sistem gagasan tersendiri Untuk memenuhi tujuan bersama Contohnya, pondok pesantren itu Mempunyai tujuan Agar keluar dari pondok Kalian dapat menghapal Surat-surat yang sudah Ataupun menghapal semua Jus yang ada di Al-Quran Ataupun yang Menghapal hadis-hadis yang ada Di Dipelajari di Pondok pesantren kalian Nah, itu adalah Memiliki ideologi Atau memiliki Tujuan sendiri Kita lanjut ke Slide berikutnya, yaitu Slide berikutnya, yaitu Sarat-sarat lembaga sosial Yang pertama Sebagian besar masyarakat Menerima norma tersebut Jadi, tidak ada Masyarakat yang menolak Norma tersebut Yang kedua, yaitu Norma menjiwai Norma tersebut Menjiwai seluruh masyarakat Dalam sistem sosial Atau Norma tersebut Sesuai dengan Jiwa seluruh masyarakat Yang ada dalam sistem Lembaga sosial tersebut Yang ketiga, yaitu Mempunyai sanksi Yang mengikat Setiap anggota masyarakat Jadi, setiap lembaga sosial itu Memiliki Sanksi tersendiri Untuk Mengikat Setiap anggotanya Agar Dapat mengikuti Aturan yang ada Di lembaga sosial tersebut Slide berikutnya, Tingkatan Norma Tingkatan Norma di sini Dibagi menjadi Lima bagian Yang pertama Yaitu Cara Cara di sini Yaitu Lebih terlihat Pada perbuatan Individu Atau Seseorang Dalam masyarakat Penyimpangan Norma ini Tidak akan mendapatkan Hukuman berat Tetapi Mendapatkan Teguran Ataupun Celaan Contohnya Saat kalian Membuang sampah Tidak pada tempatnya Kalian Tidak akan mendapatkan Hukuman yang begitu berat Tetapi Kalian hanya Mendapatkan Teguran Yang kedua Yaitu Kebiasaan Kebiasaan di sini Yaitu Perbuatan yang dilakukan Secara berulang-ulang Dalam bentuk yang sama Contohnya Saat kalian Pergi keluar rumah Kalian pasti akan Berpermitan dengan Orang rumah Dan kalian pasti akan Bersalaman dengan Orang rumah Itu adalah Tindakan norma Dalam Kebiasaan Yang berikutnya Yaitu Tata Yang ketiga Yaitu Tata kelakuan Atau Moris Kebiasaan itu Kemudian diterima Sebagai patokan Atau norma Pengatur Kelakuan Bertindak Maka di dalamnya Sudah terdapat Unsur pengawasan Dan jika Terjadi penyimpangan Maka pelakunya Akan mendapatkan Sanksi Contohnya Saat kalian Pergi ke Sekolah Kalian tidak Menggunakan Seragam Sekolah Dengan lengkap Maka Kalian akan Mendapatkan Sanksi Atau Hukuman Yaitu Berupa Tidak boleh Masuk ke dalam Kelas Atau Kalian berdiri Di lapangan Kelas Itu adalah Tata kelakuan Moris Yang keempat Adat istiadat Atau Custom Tata kelakuan Yang semakin kuat Mencerminkan Kekuatan Pola Kelakuan Masyarakat Yang mengikat Para anggotanya Jadi Siapapun Yang melanggar Adat istiadat Pasti akan mendapatkan Sanksi Adat Istiadat Yang Berikutnya Yaitu Yang terakhir Adalah Hukum Atau Law Hukum Merupakan Sekumpulan Aturan Resmi Dan tertulis Dalam Masyarakat Hukuman Hukum Berisi Ketentuan Perintah Dan Larangan Yang dibentuk Untuk Menciptakan Suatu Keadilan Di Tingkatan Norma Yang hukum Ini Itu Mendapatkan Sanksi Yang tegas Bisa Berupa Penjara Ataupun Denda Jika kita Melanggar Tingkatan Norma Yang Hukum Ini Yang Berikutnya Yaitu Slid berikutnya Yaitu Tentang Jenis-jenis Lembaga Sosial Yang pertama Yaitu Keluarga Mengapa Keluarga Disebut Lembaga Karena Dalam Keluarga Juga Terdapat Aturan-aturan Yang Harus Dipatuhi Oleh Seluruh Anggota Keluarga Contohnya Larangan Pulang Malam Yang Kedua Tidak Bermain Gadget Melebihi Dua Jam Nah Itu Adalah Salah Satu Aturan Yang Ada Di Keluarga Dan Fungsi Dari Lembaga Keluarga Ini Juga Ada Yaitu Fungsi Produksi Fungsi Reproduksi Fungsi Sosialisasi Fungsi Afeksi Fungsi Ekonomi Fungsi Pengawasan Sosial Fungsi Proteksi Atau Perlindungan Dan Fungsi Pemberi Status Jadi Jika Tidak Ada Di Slide Ibu Ini Kalian Mohon Dicatat Apa Yang Ibu Ucapkan Yang Berikutnya Yaitu Lembaga Agama Lembaga Agama Merupakan Sistem Keyakinan Dan Praktik Keagamaan Dalam Masyarakat Agama Itu Sendiri Adalah Ajaran Sistem Yang Mengatur Tata Keimanan Atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Serta Tata Kaida Yang Berhubungan Dengan Pergaulan Manusia Ada pun Fungsi Lembaga Agama Yaitu Yang Pertama Sebagai Sumber Pedoman Hidup Bagi Individu Maupun Kelompok Yang Kedua Merupakan Tuntunan Tentang Prinsip Benar Atau Salah Untuk Menghindari Perilaku Menyimpang Yang Ketiga Pedoman Perasaan Keyakinan Siapapun Yang Berbuat Baik Maka Akan Mendapatkan Pahala Dari Tuhan Dan Yang Berikutnya Yaitu Pedoman Keberadaan Keberadaan Alam Semesta Dengan Segala Isinya Termasuk Di Dalam Di Dalam Manusia Harus Disikapi Dengan Rasa Syukur Dan Ikhlas Yang Berikutnya Yaitu Pengungkapkan Keindahan Manusia Yang Suka Akan Keindahan Dapat Mengekspresikan Rasa Estetika Dengan Membangun Rumah Ibadah Dan Hal-hal Lain Yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Yang Terakhir Yaitu Memberikan Identitas Kepada Manusia Sebagai Bagian Dari Suatu Agama Misalnya Sebagai Umat Islam Atau Sebagai Umat Kristiani Dan Sebagainya Yang Berikutnya Yaitu Lembaga Ekonomi Maka Mengapa Masyarakat Membutuhkan Lembaga Ekonomi Karena Lembaga Ekonomi Didirikan Untuk Mengatur Kegiatan Ekonomi Di Masyarakat Kegiatan Ekonomi Di Antaranya Yaitu Perdagangan Ketenaga Kerjaan Dan Juga Transaksi Jual Beli Fungsi Dari Lembaga Ekonomi Ini Adalah Lembaga Ekonomi Memberikan Pedoman Pertukaran Barang Yang Kedua Lembaga Ekonomi Memberikan Pedoman Tentang Ketenaga Kerjaan Yang Ketiga Memberikan Pedoman Cara Mendapatkan Barang Atau Bahan Baku Yang Keempat Yaitu Memberikan Pedoman Tentang Harga Jual Beli Barang Di Barang Atau Jasa Di Pasar Yang Keempat Yaitu Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Adalah Lembaga Yang Bertanggung Jawab Atas Terselenggaranya Pendidikan Di Masyarakat Lembaga Pendidikan Sangat Penting Untuk Terus Dipelehara Oleh Masyarakat Karena Fungsinya Sangat Penting Ada pun Fungsi Dari Lembaga Pendidikan Yaitu Yang Pertama Pendidikan Memberikan Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Kedua Pendidikan Mengembangkan Potensi Yang Dimiliki Individu Demi Pemenuhan Kebutuhan Hidupnya Yang Ketiga Lembaga Pendidikan Mengembangkan Cara Berpikir Rasional Yang Terakhir Sarana Melestarikan Kebudayaan Dengan Cara Mengajarkan Dan Membiasakan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kebudayaan Masyarakat Sekitar Yang Terakhir Yaitu Lembaga Politik Mengapa Politik Disebut Lembaga Karena Lembaga Politik Memiliki Aturan Yang Mengatur Semua Anggotanya Dalam Semua Aktivitas Yang Berkaitan Dengan Perpolitikan Negara Seperti Urusan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Negara Contohnya Lembaga Politik Yang Ada Di Indonesia Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Yang Berfungsi Sebagai Wakil Rakyat Di Pemerintahan Pusat Ada Fungsi Lembaga Politik Yaitu Lembaga Politik Mengatur Norma Norma Tentang Kekuasaan Melalui Undang Undang Dasar Yang Kedua Lembaga Politik Berfungsi Sebagai Pengontrol Atas Konflik Yang Terjadi Yang Ketiga Menyelenggarakan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Slide Terakhir Yaitu Fungsi Lembaga Sosial Menurut Surjono Sukanto Lembaga Sosial Memiliki Fungsi Yang Pertama Yaitu Memberikan Pedoman Para Anggota Masyarakat Yang Kedua Menjaga Keutuhan Masyarakat Yang Bersangkutan Sedangkan Yang Ketiga Yaitu Memberikan Pengarahan Pada Masyarakat Untuk Mengadakan Sistem Pengendalian Sosial Yaitu Sistem Pengawasan Masyarakat Terhadap Anggota Anggotanya Menurut Horton Dan Han Fungsi Lembaga Sosial Yaitu Fungsi Manif Atau Fungsi Nyata Dan Fungsi Terselubung Dimana Fungsi Nyata Yaitu Fungsi Lembaga Yang Disadari Dan Diakui Oleh Seluruh Masyarakat Sedangkan Fungsi Paten Atau Fungsi Terselubung Yaitu Fungsi Lembaga Sosial Yang Tidak Disadari Atau Bahkan Tidak Dikendaki Atau Jika Diikuti Dianggap Sebagai Hasil Sampingan Dan Biasanya Tidak Dapat Diteramalkan Sekian Materi Ibu Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampingan